Sekarang saya sedang berada di tempat, dan ini entusias masyarakat sangat, nah ini bagi-bagi tadi, kandarik. Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad S.A., masyarakat Gegesik Kabupaten Cirebon menggelar Karnaval Arak-arakan Panjang Jimat, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Karnaval ini merupakan tradisi tahunan. Pada acara Panjang Jimat dan Karnaval, hadir Camat Gegesik, Sesepuh Masyarakat Gegesik, Kaum Adat, Pejabat Pemda Kabupaten Cirebon, Muspika Kecamatan Gegesik, Kuhu Sekecamatan Gegesik, Masyarakat Desa Sekitar. Oke, para pemirsa simponius, kali ini saya sudah berada di depan kantor desa Gegesiklor, nah dimana disini sudah ada pusaka yang dikeluarkan, yaitu berupa geruda. Nanti kita bisa lihat ke dalam nanti, karena kemarin sudah kita liput juga. Nah, ini tuh nantinya akan diarah keliling kecamatan Gegesik ini. Nah, untuk rutenya kita bisa lihat dari sini, dari depan sini, untuk langsung menuju ke sana. Baik, pemirsa simponius, kali ini saya sudah berada di kecamatan Gegesik, tepatnya di Gegesiklor. Nah, kemarin itu kita sudah liputan sebelum hari H puncaknya dan muludan hari ini. Nah, sekarang itu tepat di hari Kamis, tanggal 13, nah kita sudah di acara puncak dari acara Maulid Nabi ini. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada keramaian yang... Oke, nah ini sudah mulai ramai, sudah banyak pengunjungnya juga. Nah, kali ini pada hari Kamis ini adalah puncak dari acara Maulid Nabi ini di kecamatan Gegesik. Nah, ini sedang ada di desa Gegesiklor, dimana disimpannya salah satu pusaka ciri khas di sini. Yaitu Geruda, bisa dilihat di sini. Antusias masyarakat lumayan cukup banyak juga. Di sini bisa dilihat ya, banyak masyarakat yang antusias menghadiri ya acara Maulid Nabi ini. Ini dilaksanakan hanya satu tahun sekali, jadi... Dan memang di dua tahun terakhir ini tidak ada acara seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya dan acara seperti apa rangkaiannya bisa dilihat nanti pas tepat jam 1 siang, itu akan ada acara arak-arakan dimana Geruda ini akan diarak keliling dari daerah sekecamatan Gegesik ini. Untuk lebih jelasnya yuk, terus ikuti dan tetap saksikan di liputannya Sinpo News dan di channel Sinpo TV. Nah, ini adalah rute yang akan dilewati oleh arak-arakan, termasuk nanti pas keluar Geruda ini, keluarnya langsung dari sana menuju ke sini. Dan nanti kita akan melakukan liputan juga di depan masjid, itu akan ada liputan. Jadi kita nunggu enggak di sini, karena mungkin terlalu padat juga. Ini rute yang akan dilalui oleh arak-arakan Geruda. Di sini lumayan cukup antusias masyarakat di sini, karena banyak banget yang hadir. Dan ini katanya sih belum seberapa, karena kalau udah waktunya, itu ini padat. Nanti kita bisa dilihat aja. Ini adalah hasil dari karya seni masyarakat-masyarakat di desa dan kecamatan yang ada di Gegesik. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan di Bulan Mulit Nabi ini di Kecamatan Gegesik. Nah, ini adalah di desa Gegesik, itu adalah ada di tanan masa, maksudnya yang ini adalah sebuah rangkaiannya ya. Bukan berarti ini diadakannya oleh desa Gegesik, tapi ini adalah rangkaian dari acara Mulit Nabi di Kecamatan Gegesik ini. Yuk, bisa lihat. Kulu Gegesik Wetan Abdul Gofari sekaligus Ketua Pampel mengatakan, acara tradisi masyarakat Gegesik mengarah pusaka berupa geruda yang merupakan adat istiadat para sesepuh masyarakat Gegesik secara turun-temurun setiap tahunnya. Gofari pun menyinggung selama dua tahun kebelakang tidak digelarnya karnaval arak-arakan maulit nabi lantaran pandemi COVID-19. Tahun 2021 kami hanya mengadakan arak-arakan secara biasa, dan hanya mengeluarkan benda pusaka saja. Sementara, sambung Gofari, geruda merupakan peninggalan leluhur Gegesik sekaligus menjadi cagar budaya, Alhamdulillah, tahun 2022 ini, tetangga-tetangga kabupaten sudah tahu bahwa acara ini sudah bisa dilaksanakan. Dari rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan seperti bakti sosial, hitanan masal, cerama keagamaan serta kegiatan-kegiatan pertunjukan rakyat tradisional, kata Kugu Gegesik Wetan kepada sinfonews.com. Lanjut Gofari kegiatan tersebut juga mementaskan berbagai kesenian tradisional dengan tujuan melestarikan kebudayaan daerah khususnya kabupaten Cirebon. Dari pantauan sinfonews.com, ribuan warga berbondong-bondong menyaksikan jalannya kreasi karnaval berbagai replika dan lain sebagainya. Kreasi tersebut diarak keliling kampung dan disambut meriah oleh ribuan warga tersebut. Dari Gegesik Kabupaten Cirebon Jawa Barat, Saepul Anwar Sinfo TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.